Halo, Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, setelah kemarin kita belajar mengenal Ba, Bi, Bu, Be, dan Bo. Sekarang kita akan mengenal Ca, Ci, Cu, C, dan Co. Kita akan belajar membacanya sambil bernyanyi seperti kemarin teman-teman. Teman-teman dengarkan dan ikuti ya. Kita mulai dari yang pertama. C dan A. Dibaca Ca. Ca, 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 C dan A, C dan A, Ca, 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 C dan A, C dan A. Ca terdiri dari huruf C dan A. Nah, contoh benda yang berawalan suku kata C adalah capung Berikutnya, yang kedua adalah C dan I Dibaca C C, 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 C dan I, C dan I, C dan I, C, 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 C dan I, C dan I C terdiri dari huruf C dan I Contoh benda yang berawalan suku kata C adalah cicak Berikutnya adalah C dan U Dibaca C C, 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 C dan I, C dan I, C dan I, C, 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 C dan I, C dan I, C dan I, C dan I C terdiri dari huruf C dan I Benda yang berawalan dengan suku kata C, antara lain adalah Cumi, Cumi Nah, yang berikutnya adalah C dan E Dibaca C C, 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 C dan E C dan E, C dan E C, 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 C dan E C dan E Oke, terdiri dari huruf C dan E Dibaca C Contoh, benda yang berawangan dengan suku kata C adalah Celana Nah, dan yang terakhir adalah C dan E Dibaca C C, 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 C dan E C dan E, C dan E C, 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 C dan E C dan E C terdiri dari huruf C dan E Benda yang berawalan dengan suku kata C adalah Coklat Wah, pasti teman-teman suka ya makan coklat Karena rasanya yang manis Nah, setelah teman-teman tahu dan bisa membaca kata C C, 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 C dan E Nah, teman-teman siapkan dulu bahan-bahannya Yang pertama adalah sendok plastik Yang kedua adalah kertas origami Yang ketiga adalah spidol Yang keempat adalah gunting Dan yang kelima adalah lem Jika sudah disediakan semua Yuk kita mulai Caranya gampang Teman-teman buat pola sayap pada kertas origami Seperti ini polanya teman-teman Setelah itu teman-teman Jangan boleh gunting Gunting Yuk kita tempelkan pada sendok plastik Yang sudah kita sediakan tadi Seperti ini cara menempelnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Jika sudah yuk kita buatkan mata dengan lingkaran kecil Serta mulutnya ya Nah, teman-teman bisa buat beberapa capung Dengan sayap yang berwarna-warni Yuk teman-teman dicoba Pasti teman-teman bisa Sampai jumpa di video selanjutnya Oke teman-teman Selamat belajar dan selamat berkreativitas Sampai ketemu di kegiatan berikutnya Tetap sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye teman-teman Bye-bye Sub indo by broth3rmax